Intro Panglima TNI didampingi jajaran tim hukum TNI menerima ibu kandung almarhum Sersan I Mark Tian Bayu Pratama prajurit Kopassus yang diduga meninggal akibat tindakan kekerasan oleh seniornya saat bertugas di Timika, Papua. Didampingi kuasa hukum dan tim lembaga perlindungan saksi dan korban ibu kandung almarhum Sertu Bayu menceritakan kejanggalan kematian anaknya serta lambannya penegakan hukum kepada para pelaku. pengguna tindakan kematian anaknya pengguna tindakan kematian Tolong carikan uang saya Rp130 juta, awalnya dikutuk. Betapa saya belum ditulis, pokoknya carikan, saya ada masalah. Terus, nanggara 4 September, dia dipindah ke Jayapura. Dijemput itu, katanya. Mulai di sana, dia doakan saya, mudah-mudahan saya bisa menjaga gini semua. Tidak apa-apa, kita cari uang sampai nanti cepat dapat. Seminggu atau enggak salah, dua minggu sampai tiga minggu. Ya, mohonlah, Pak. Setiap hari dapat keterasan. Setiap malam itu, WS sama saya, kakinya biru itu, Pak. Ini harus dihajar tadi, Pak. Setiap hari nangis terus. Menurut pengakuan ibu kandungnya, pada awalnya korban terjerat hutang-piutang dengan para rekannya. Selain itu, korban juga dituduh terlibat dalam penjualan amunisi kepada kelompok separatis di Papua, sehingga mendapat pemeriksaan dan kemudian dikabarkan meninggal pada 8 November 2021. Tanggal 6 November, Bayu telpon ke saya. Tak kasih tahu, Bayu sudah selesai semua. Tolong nanti setelah ini, terus nggak usah diulangi lagi. Terus tanggal 8 November, saya dikabari meninggal ini. Mak, saya kan kaget. Kan dikabarinya karena anak saya sakit, katanya. Sembilannya, jenazah anak saya kan dikirim. Mak, jam 1 siang. Yang perwakilan dari Papua itu Pak Tommy sama Pak Ibu. Mereka yang menjelaskan ke saya. Kalau anak saya ini, Di malam bu, introgasi. Terus dihajar sampai lemes itu. Akhirnya meninggal. Terus itu introgasi atas perintah siapa. Saya bilang gitu. Nggak ada. Nggak ada yang merintah kok bu. Bener Pak, nggak ada perintah. Atau memang disengaja Pak saya malam bilang gitu. Dan sebelum antara bulan sebelum-sebelumnya ini kan di sana banyak perwira juga. Kok semua melakukan pembiaran gitu loh Pak. Ya, jadi Ibu saya sudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Ibu memberitahu masalah di dalam internal TNI. Saya tidak tahu untuk kasus ini. Karena saya nggak pernah dilapori. Saya sejak masuk di sini, akhir November sampai dengan Ibu itu bicara di media. Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah dilapori. Ya itulah kami. Masih penuh dengan masalah. Maka ini kasus berat Pak ya? Ya justru itu. Kalau saya kan memang membedakan. Membedakan mana kasus tindak pidana yang menyebabkan meninggal. Itu prioritas bagi saya. Apapun masalahnya. Panglima TNI berjanji akan segera menyelesaikan semua permasalahan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sejak itu saya telusuri. Dan nggak akan lepas dari saya. Karena apa? Karena ternyata berkas yang dilimpahkan oleh penyidik pun juga pasalnya bukan pasal yang menurut saya. Bukan pasal yang relevan. Saya ulangi. Saya ulangi. Walaupun ini sudah dilimpahkan. Saya ulangi. Saya tidak mau. Itulah yang sedang kami lakukan. Saya akan kawal secepat-cepatnya. Jadi kami tidak menerima berkas yang sudah diselesaikan oleh penyidik waktu itu. Bulan Desember. Yang sudah diserahkan kepada oatmeal Jayapura. Saya buka kembali. Ini kan juga salah satu hal yang akan bisa membuat paling enggak ibu yang sudah kehilangan anak-anaknya ini kemudian merasa paling enggak ada keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.